Hai guys welcome to the screen ya di video kali ini kita kedatangan trailer terbaru lagi ini adalah Peter Pan and Wendy dan jujur gua nggak menduga bahwa film ini akan dirilis secepat ini karena predisi-predisi gua tuh sekitar tahun 2024 pertengahan gitu ya ternyata mereka sudah mengeluarkan trailer pertama mereka yang akan dirilis di 28 April jadi kalau dihitung-hitung itu kurang lebih dua bulanan lagi gitu ya dan wah gitu buat teman-teman yang mungkin ngefans dengan tokoh Peter Pan Wendy Tinkerbell Captain Hook nah kalian harus menonton film ini guys memang nggak ditayangkan di bioskop kita nggak tahu alasannya Kenapa Disney nggak menayangkan film ini bioskop justru mereka menayangkannya di Disney plus lain streaming khusus mereka apa mungkin ada kebanyakan kali ya proyek dari Disney dibagi-bagi gitu ya kalau kita dari Twitter sekilas-sekilas adegan-adegan yang ada di trailer ini cukup menjanjikan untuk tayang di bioskop sebenarnya apalagi banyak anak-anak juga ya seperti biasa film Disney itu semua umur gitu ya hingga tahun 2023 ini memang Disney udah banyak sekali mengadaptasi Peter Pan ini ke versi La Faction tapi jujur dari versi sebelum-sebelumnya tuh nggak bener-bener membekas di kita bahkan gua aja lupa ceritanya kalau di versi La Faction dan gua cuma ingat pemeran utamanya itu Peter Pan aja yang zaman dulu yang kulit putih ya kalau di sekarang tuh agak kulit-kulit sawo mateng gitu ya agak ke Amerikan Amerikan pribumi nya gitu ya dan gua kalau Peter Pan itu lebih suka ke versi kartunya gitu animasi daripada versi La Faction kurang membekas apakah di trailer terbaru ataupun film tahun 2023 ini akan membekas diversi gua kita langsung saja reaksian Peter Pan dan Wendy official trailer ini guys Oh apa ini Neverland terjebak di Neverland ya cowok ini ya lost boy oh semuanya anak-anak yang terdampar kayaknya ya tempat apa ini it's home oh Peter Pan Tinker Bell oh Dinger Bell ya ini kayak berasa balik lagi ke masa lalu ya masa anak-anak ya oh bisa terbang ya oh itu tadi yang Captain Hook Captain Hook semua hadir ya oh ya Peter Pan and Wendy Yap kita selesai menyaksikan trailer dari Peter Pan and Wendy terlihat menjanjikan anak-anak-anak sekali tapi masih sangat layak untuk ditonton untuk umur-umuran gua yang 30-an gitu ya ya gua ini kayak berasa balik-balik ke masa kecil gitu ya dengan melihat apalagi Tinker Bell nya Tinker Bell nya memang kurang bersinar mungkin ya dari segi kulitnya tapi gua menerima ini justru sangat cocok ya kayaknya cewek ini memerankan Tinker Bell lanjut tadi ada Captain Hook Captain Hook nya kayak bukan komik akurat ya animasi akurat sekali gitu ya kita cukup suka apalagi Peter Pan nya meskipun gua agak lebih suka dengan Peter Pan yang adaptasi film sebelumnya gitu yang kulitnya agak putih bukan ini bukan rasis atau apa-apa gitu ini lebih ke gua suka yang mana-mana gitu gua suka semua tapi yang sebelumnya tuh kalo untuk penggambaran Peter Pan nya tuh udah Peter Pan banget tuh ya tapi yang ini juga tidak kalah menarik ini sebuah perubahan yang masih sangat bisa diterima dan sejauh ini kalo gua lihat dibandingkan dengan Mermaid kayaknya Peter Pan dan Wendy ini masih adem-ayem ya fans-fans di luar sana fans disini kayak lebih adem-ayem gua lihat nggak yang banyak yang protes dan gimana gitu beda sama Mermaid gitu ya meskipun gua kalo ngelihat yang Mermaid juga nggak terlalu kulit hitam banget gitu ya masih kayak sawo langsat dan menurut gua masih cocok gitu ya terlepas ini bukan rasis atau apapun ini lebih ke ekspektasi kita sebiar yang biasa kita lihat di versi animasi gitu ya dan menurut gua Peter Pan and Wendy masih sangat layak dan juga cocok mereka semua memerankannya dan gua nggak sabar untuk menyaksikan dan menge-review film ini untuk kalian semuanya gitu loh so menurut kalian sejauh ini bagaimana trailer dari Peter Pan and Wendy apakah kalian antusias dengan filmnya ataupun ada beberapa yang mungkin kalian lihat di trailer ini silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah sejauh ini memang nggak ada yang bisa kita breakdown dan juga ceritakan simple kalian bisa dilihat di sini Bagaimana anak-anak ini ada yang terdampar di Neverland kita akan melihat Neverland lagi dan kita akan melihat ancaman-ancaman yang dibuat oleh Captain Hook dan juga Peter Pan dan juga Tinkerbell mungkin akan membantu anak-anak ini dan kita akan lihat nanti petualangannya di 28 April thank you buat teman-teman sudah menyaksikan reaction dan juga review kita kali ini jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe like comment dan share serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengatakan video setiap harinya thank you guys selamat menikmati